Tim puslap 4 Babesplori menggelar olah TKP di gedung ILPHI Jalan Mendut Menteng, Jakarta Pusat. Menggunakan sejumlah peralatan pendukung, petugas pemeriksa, dan menganalisa sejumlah ruangan di lantai 2 yang sempat dilumat si jago merah. Olah TKP kali ini difokuskan pada bagian outdoor besin pendingin ruangan yang ada di bakon lantai 2. Lantaran menurut keterangan saksi mata, api pertama kali muncul pada mesin tersebut yang disertai suara ledakan. Pemeriksaan tempat kejadian perkara dilakukan guna mengungkap penyebab pasti terjadinya kebakaran, apakah benar dari course lighting pada mesin AC, atau ada unsur lain seperti sabotase. Tadi saya lihat sih mereka sangat mendalami di dekat AC, di dekat lower AC lantai 2 di galpon. Jadi ditanyakan tadi bagaimana siapa yang masang, siapa yang merawat, terus bagaimana listriknya, dari mana MCBnya. Jadi kelistrikan dan AC diperhatikan oleh pemeriksa laporan. Jadi yang kami lihat itu, karena nampaknya mereka menilai sumber dari api itu berangkat dari, baik itu blowernya, baik itu kabel-kabelnya. Jadi di lantai berapa atau dimana? Lantai 2. Ada barang bukti yang dimana? Ada, mereka mengambil potongan-potongan kabel, potongan-potongan pipa dari AC, blower AC, dan juga mengambil beberapa kabel yang di antai 2. Setelah setengah jam melakukan olah TKP, petugas akhirnya meninggalkan lokasi dengan membawa sejumlah bukti. Jika hasil olah TKP nantinya didapati penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada mesin pendingin ruangan, maka diduga kuat adanya unsur kelalaian dari seseorang yang tidak mematikan mesin AC saat meninggalkan gedung, mengingat saat kejadian gedung dalam kondisi kosong terkunci. Dari Jakarta, Jurnalis NTV Muhammad Ridwan melaporkan.